Pemirsa Mace-Mace yang tergabung dalam barisan BEM Tenar menyerahkan bantuan sebesar 13 juta rupiah untuk korban bencana alam di Jayapura, Papua. Bantuan ini secara simbolis diserahkan kepada Lembaga Amil Sakat, Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kabupaten Sorong untuk diteruskan kepada para korban Jayapura. Ketua barisan Mace-Mace BEM Tenar, Siarni mengatakan bantuan kemanusiaan untuk korban Jayapura sebesar 13 juta rupiah bantuan tersebut dihimpun dari aksi penggalangan dana yang dilakukan Mace-Mace BEM Tenar di kawasan Lampu Merah, Terminal Remu, Kota Sorong. Siarni berharap bantuan Mace-Mace BEM Tenar dapat meringankan beban dan mempercepat proses pemulihan korban, baik secara fisik maupun mental. Dua itu berharap kepada ibu juga, bersama anggota BEM Tenar dulu ya yang selama ini selalu aktif mengikuti kegiatan ini mudah-mudahan tetap semangat, tetap istiqomah untuk membuat yang terbaik untuk kepentingan umat, untuk kebaikan umat gitu. Kemudian untuk masyarakat Kota Sorong, sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih juga atas kepercayaannya, menyalurkan bantuannya, khususnya untuk musibah, korban musibah di Jayapura melalui barisan Mace-Mace BEM Tenar atau BEM Tenar. Untuk masyarakat Kota Jawa Beda, saya berpesan bahwa semoga tetap sabar dan tabah menghadapi ujian ini karena tidak ada sesuatu kemisi yang terjadi di muka bumi ini tanpa seizin Allah dan semoga kakakkan bahwa inam al-usri-usran sesudah kesulitan ini akan ada kemudahan. Jadi tetap semangat, tetap sabar, insya Allah akan ada bantuan dan pertolongan dari Allah. Keduala Sismu Kabupaten Sorong, Nur Salim, sangat mengapresiasi aksi yang dilakukan oleh Mace-Mace Barisan BEM Tenar. Nur Salim mengatakan bantuan yang diberikan akan langsung diserahkan kepada masyarakat yang terkena dampak bencana banjir di Jayapura melalui LASISMU pimpinan wilayah Muhammadiyah, Papua. BEM Tenar, Kota Sorong, ini yang kelima kalinya bersinergi dengan kami terutama untuk menyalurkan bantuan manusiaan. Kemarin Alhamdulillah untuk LASISMU Kabupaten, tahap 1 telah mengirimkan bantuan ke korban bencana banjir di Jayapura sebesar Rp21 juta. Dan Alhamdulillah kita mendapatkan percayaan kembali untuk hari ini PEM Tenar, Kota Sorong, menitipkan amanah kepada LASISMU Kabupaten Sorong untuk menyerahkan bantuan senilai Rp13 juta. Insya Allah dalam waktu yang cepat kita akan segera salurkan dan nanti kami juga akan informasikan pada saat penyaluran, pendistribusian di Kabupaten ataupun Kota Jayapura yang terdampak banjir. Terima kasih kepada PEM Tenar yang selalu mempercayakan karena PEM Tenar juga bukan hanya PEM Tenar saja, tentu dari masyarakat Kota Sorong maupun Kabupaten Sorong yang telah turut serta membantu meringankan korban banjir di Jayapura. Lalu PEM Tenar kami mendoakan semoga selalu dalam kesehatan dan keberkahan dan senantiasa diberikan kekuatan dan dijauhkan dari bencana. Amin.